Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Amelia Pritama Dalam Sketchup Podcast SMK Negeri Sete Dombu Nah guys, kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget Narasumber kali ini adalah salah satu peserta Independent Student Camp Nusa Tenggara Barat Oke, sebelum kita memulai podcastnya Bisa dong kakak memperkenalkan diri dulu ke pengirsa kita? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fahin dari kelas 11 Multimedia 1 Jadi, jabatan saya di organisasi OSIS bagi kedua Oke, kemarin kan kakak mengikuti kegiatan FOSISMA Atau Independent Student Camp Pengalaman apa saja sih yang kakak dapatkan Selama mengikuti kegiatan itu? Jadi, kegiatan yang saya ikuti Pengalamannya banyak sih Tapi saya akan deskripsikan Jadi, pengalaman yang kami dapatkan kemarin Pada saat kegiatan Kami bertemu orang-orang kebat Seperti Kepal Binas Ibut NDB Kepala Taman Budaya Nusantenggar Barat Selain dari dua orang-orang kebat tersebut Kami juga bertemu dengan ketua dan wabarakat dari sekolah-sekolah lain Seperti di Amataram, Lombok, Sumbawa Dan juga BIMA Dan lain-lain Oke Masih ada Oh, masih ada ya Dan juga kemarin kami membentuk Forum Organisasi Sekolah Intasekolah Forum kemarin yang dibentuk itu untuk provinsi Kalau di kebupaten sudah akan membentuk Tinggal di provinsi yang belum Tapi, Alhamdulillah kemarin sudah membentuk Rencananya kapan? Rencana? Sudah Oh, sudah ya Oke Tujuan umum kakak mengikuti Independent Student Camp itu apa sih? Jadi, tujuan saya mengikuti kegiatan tersebut Yang pertama Ada sesuai dengan tema kegiatan tersebut Yaitu Membangun etos kepemimpinan Yang berkarakter dan berjiwa nasionalisme Jadi, tujuannya Yaitu Kami belajar menjadi pemimpin Yang berkarakter Nah, bagaimana Cara pemimpin yang baik Atau Cara memimpin teman-teman kita sebagai anggota Itu saja Oke Nah Harapan kakak selanjutnya Untuk posis ma selanjutnya itu apa sih? Nah, jadi harapannya Nah, harapannya untuk posis ma MPB Semoga Visi dan misi dan Serta program kerja yang telah disampaikan Semoga dapat dilaksanakan Dengan amanah Mungkin itu saja sih Oke Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Perasaan kakak selama mengikuti Mengikuti kegiatan independensi Sudahkan di sana Pengalaman apa saja sih yang kakak dapatkan? Jadi, perasaan saya mengikuti kegiatan tersebut Katanya Senang dan bangga sih Soalnya Yang dapat mengikuti kegiatan tersebut Hanya dua orang Dari perwakilan sekolah Jadi Dalam kegiatan tersebut Kita dapat Persilaturahmiah Dengan sekolah-sekolah lain Mendapatkan teman baru Dan juga Dan juga Mendapatkan pengalaman baru Oke Sebelum Mungkin itu saja ya Yang bisa saya tanyakan Ke kakak Fadil Sebelum kita menutup podcast kali ini Apakah ada sepatah dua kata Yang kakak ingin sampaikan Untuk siswa-siswa SMK Negeri Satu Dompu? Sepatah dua kata Yang buat siswa SMK Negeri Satu Dompu Terus memang belajar Patuhi aturan yang ada di sekolah kita Formati guru Mungkin itu saja sih Bikin ya Oke Mungkin itu saja podcast kita kali ini Terima kasih atas waktunya Sampai jumpa Bye-bye